So, this is Akuita Valentina and Lip Split Journey 2020 I am Paws, I'm 19 years old, I have a play in Akuita Vocal Play I wish I was young to sing and sing many things... Because I sing is one of my руifers who often can get tired of stress the first feeling is that I'm happy lebih lama ya pasti happy setiap hari itu setiap mau latihan pasti exciting ya rasanku seperti itu ya kayak gitu sih kuita vocal press itu lebih lebih dekat dari rumah mungkin ya lebih dekat dari rumah dan trusted, tentu pasti trusted pelajaran apa yang aku dapetin disini? pasti banyak ya dari bagaimana teknik teknik pernafasan yang benar itu gimana apa ya ya segala hal sebenarnya ya pitch control itu tuh sangat-sangat berpengaruh pada aku selain pernafasan dan pitch control terus tentu saja membantu fleksibilitas dari suaraku itu sendiri ilmu yang akan saya dapatkan disini akan aku bawa di kemudian hari hingga sehingga sehingga aku menggapai sebuah prestasi untuk jangka pendek ini aku akan ikut paduan suara di universitas hai, nama aku kak I umurku 11 tahun aku les vocal di akuta vocal class tapi terbesar aku itu pengen buku aja biasanya gugup tak gugup ini tak gurunya marah itu tak gurunya marah sama kayak suka bentak gitu tak gurunya gitu menjadi pribadi kan mbak sekarang oke nama aku akuta valentina umur 22 tahun dan aku seorang pengajar di akuta vocal class Fawas dan Fai mereka berdua saudara yang datang sama-sama ke akuta vocal class untuk belajar dan ketika mereka datang aku ingat banget ada aura semangat yang terpancar dari mereka berdua aku gak tau kenapa tapi kayaknya mereka orang yang semangat banget untuk belajar dan bener aja saat proses pembelajaran berlangsung mereka berdua adalah anak-anak yang cukup manis dan menyenangkan ketika belajar sama-sama kalau Fai aku lihatnya sebagai gadis kecil yang pemalu yang polos yang masih kayak gitu gitu kalau Fawas kebalikannya dia adalah seorang cowok yang ceria yang bisa eksplor dirinya oh aku kurang ginkai aku kurang ginkai it's wonderful i think dia tuh bisa langsung self-reflection sendiri tapi ketika mereka datang aku merasakan aura open mereka untuk aku masuk gitu loh itu menyemankan karena di usia-usia mereka ini biasanya biasanya gak semuanya biasanya tuh anak-anak lebih cenderung malu dan gak mau mengenal orang baru kalau kendala kalau Fai masih perlu proses ya buat belajar nyanyi karena sebelumnya dia belum pernah belajar nyanyi dan untuk nada untuk pernafasan teknik dasar seperti itu Faik masih harus fokus di trail untuk Fawas dia butuh latihan fokusnya ke arah pitch dan ya pitch control dan pernafasan karena dia tuh sendiri ngomong kalau bingung gitu loh dan aku juga masih lihat kebingungannya itu tentang pitch ngerasakan nadanya itu bunyinya dimana kalau Fawas itu thermornya thermornya jadi kalau vibra itu kan untuk keindahan kan ya kayak ditempatkan di tempat-tempat khusus dan digetarkan di area situ saja tapi kalau thermor itu semua tempat ada getarannya dan itu kayaknya nggak begitu balance ya untuk dilakukan terus-menerus ternyata thermor tersebut itu dari rasa kukuknya Fawas ketika dia dia tuh pingin banget gitu kayak aku pingin deh kayak Beyonce misalkan ya aku pingin deh kayak Beyonce aku pingin deh kayak siapa tapi ketika aku disuruh nyanyi dengan lagu yang sama kayak Beyonce aku kayak jadi ketika aku lihat kendalanya mereka ini aku coba kasih solusi yaitu satu lihat videonya kak Indra Ajis yang antifales aku cuma bisa nyaranin itu karena saat ini ya untuk saat ini karena video itu termasuk yang paling gampang untuk dipraktekkan di rumah dan untuk anak-anak yang pemula video itu cukup gampang banget untuk diikuti jadi aku rekomendasikan video itu ke mereka dan sekarang kayaknya udah 3 hari ya 3 harian mereka contoh rutin sebelum-sebelumnya itu latihan juga tapi belum serutin yang minggu-minggu ini yang minggu-minggu ini aku rekomen untuk ayo rek rutin ayo rek coba terapin ini dan aku pingin lihat hasilnya kayak gitu ini sudah jalan 3 hari aku harap ada perubahan ke arah yang lebih baik kalau teknik khusus untuk melatih baik dan farwas ini gak ada yang sangat-sangat spesifik dimana aku sangat menyayangi mereka sehingga kata-kataku sikap yang keluar juga lovable mencintai dan menyayangi seorang adik seorang anak kayak gitu aku bimbing mereka gak kayak ngedrill robot atau tentara gitu no tapi aku buat program latihannya itu senyaman mereka tapi target belajarnya itu tetap tertembus gitu jadi mereka walaupun ada target belajar yang harus dicapai seharian ya mereka gak ngerasa itu jemputan gitu itu sih yang penting karena anak-anak kayak mereka ini waktunya untuk dibawa perasaannya gitu bukan melulu logisnya gitu kayak ya memang semuanya harus berhasil kayak gitu kan niatnya niatnya tapi gak bisa kayak gitu kamu harus tetap membawa hati mereka dulu nanti sikap dan kata-katanya gak bal mengikuti jadi untuk saya tadi baru dihendal saya adalah kakak tertua dari Pawat dan Pai rumah saya 21 tahun dia sangat bangga sekali dengan mereka dikarenakan mereka punya keinginan dan cita-cita yang sangat tinggi terutama adik-adikku yang yang paling tua adikku yang paling tua itu wah dia punya keinginannya benar-benar sangat di luar jugaan sekali apalagi untuk yang adikku yang paling kecil itu kan basicnya belum ada itu tapi dia itu sangat menggebu-gebu sekali untuk belajar vokal ini aku harap suatu saat nanti adik-adikku ini lebih sukses daripada aku sama-sama dan so I can describe from my feel apa ya aku ngerasa itu kayak antara aku itu senang suka karena mereka benar-benar mau latihan mau serius dan sisi kayak mereka ini lebih baik daripada aku itu mereka punya keinginan yang lebih sedangkan aku ya segini-gini aja tapi aku bangga sama mereka mereka itu yang paling utama aja ya semoga mereka dapat mencana kalimat ini dan dapat menerapkannya dalam japan mereka gapailah apa yang kalian cari try itu usahakan serta wujudkan mimpi-mimpi kesan kesan dan pesanku untuk adik-adikku yang pelajari di Aguita Pokal Class aku harap mereka dapat menerapkan ilmunya di jenis yang lebih tinggi meskipun mereka suatu saat nanti tidak berada di jalur yang sekarang aku harap mereka itu masih mengingat apa yang mereka pelajari selama hari ini disini selamat menikmati selamat menikmati